Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 28 titik longsor di kota Semarang terhitung sejak awal Januari 2023 dan tersebar di enam kecamatan, yaitu kecamatan Semarang Barat, kecamatan Tembalang, kecamatan Tugu, kecamatan Gunung Pati, kecamatan Banyumanik, dan kecamatan Candi. Dari 28 bencana yang terjadi, satu korban longsor meninggal dunia. Masyarakat diimbau untuk waspada saat hujan lebat dan mengenali tanda-tanda bila akan terjadi longsor seperti retakan tanah, amlesan tanah, tembok bangunan, dan pondasi tiba-tiba retak. Oke, dari Januari sampai dengan saat ini, dari catatan kami yang kami peroleh dari pusdal obnya kota Semarang, ada 28 kejadian longsor yang tersebar di enam kecamatan. Ada kecamatan Semarang Barat, Tembalang, Tugu, Gunung Pati, Banyumanik, dan Candi. Dan dari 28 kejadian itu, ada satu korban yang meninggal dunia. Selain dari pihak pemerintah, kerjasama dan sinergi masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah adanya korban dari pencana alam, terutama longsor. Seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Di mana wilayahnya juga termasuk daftar kuning daerah yang berpotensi adanya longsor, dengan indeks risiko longsor sedang, telah mengorganisir warganya untuk siaga dalam menanggulangi adanya bencana. Ya, untuk persiapan kami, mewaspadai bencana longsor yang ada di Kelurahan Lempong Sari, kami sudah ada KSB, Kelompok Siaga Bencana, yang di dalamnya terdiri RT RW, dan di kami ada tiap tahunnya itu pelatihan siaga bencana yang berubah edukasi dan melengkapi kelengkapan pada saat untuk tanggapan awal apabila saat terjadi bencana. Meskipun warga sudah dibekali dengan ilmu tangga bencana, namun pemeliharaan fasilitas kebencanaan perlu dirawat dengan baik agar tetap berfungsi. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.